Yo kembali channel gua ya kita akan bahas mengenai The Suicide Squad ya ini udah rilis di beberapa hari yang lalu di HBO Max jujur ini karena belum ada di bioskop sekalipun karena lu tau ke Indonesia sekarang lagi pandemi dan juga terpanjang PPKM jadi kita gak bisa nonton di bioskop tapi kita langsung nonton di HBO Max dan jujur ini belum ada di HBO Go jadi kalau kalian ingin menonton The Suicide Squad kalian langsung aja ke HBO Max kalau kalian ingin legal ya aja seperti itu oke kita akan bahas mengenai The Suicide Squad ya tahun 2021 ini menurut gua adalah film garapan DC yang bener-bener ini setara kayak Snyder Cut mohon maaf nih DC sedang berkembang banget pak wajir gila 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 jadi gua lihat disini banyak banget berkembangan bahkan sampai ceritanya pun juga penokohan dari Suicide Squad awalnya gua pikir di Suicide Squad ini kayak mungkin kayak film pertamanya yang kebanyakan karakter juga enggak dijelaskan sama sekali mereka itu gimana karakter enggak kuat kecuali Deadshot itu yang gua dapatkan di Suicide Squad pertama sekarang di sequelnya ini gua melihat banyak banget perubahan dan juga ceritanya ini enggak kemana-mana mereka cuma ke satu jalur dan juga mereka penyelesaian penyelesaiannya adalah politik lagi-lagi politik ini adalah bener-bener nuansa DC yang bener-bener gua kangen dari dulu pak jadi ini adalah salah satu film DC terbaik menurut gua di Suicide Squad oke makanya ini gua akan bahas mengenai di video ini mengenai apa saja yang gua dapatkan dan juga impresi awal gua mengenai Suicide Squad di Suicide Squad oke sebelum kita lanjut ke video ini kalian tonton dulu langsung filmnya baru setelah itu kalian langsung kembali ke video ini untuk melihat review dari gua oke sebelum kita lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe karena kalau kalian tekan tombol subscribe maka aku akan lebih semangat lagi untuk membuat video untuk kalian jangan tekan tombol subscribe oke klik 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 dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa menambahkan video-video update terbaru dari channel gua oke klik oke dan juga like video sebagainya dan share video ini ke temen-temen kalian yang ingin menonton review di Suicide Squad dari fans DC terbaik oke hahaha the best channel ever oke gak perlu lama-lama lagi langsung kita mau segmen ke DC Universe Indonesia oke ya kita akan bahas mengenai The Suicide Squad jujur nih jujur ketika gue melihat film ini ya banyak banget ada yang menurut gua tuh oh the best makanya gua sampai kaget sih pertama-tama awal-awal tuh teknik sinematografi nya oke terus desain-desainnya animasinya scriptnya acting-actingnya semuanya main pak mohon maaf James Gunn gue harus akui dia sudah bersalah banget sama Zack Snyder oke dan jujur film ini ya ya kalau kalian ingin mengajak anak-anak menurut ini lebih janganlah ya karena di Suicide Squad ini filmnya itu bener-bener gore dan juga banyak banget adegan-adegan dimana itu adegan dewasa dan juga gore-gore dimana-mana jadi kita bisa belajar disini bahwa film disitu gak harus yang dark ya jadi ini jujurnya ini gak dark ya ini jujurnya dia tonenya kayak Marvel banget cuman untuk segi gorgornya oh my god ngilup ada adegan-adegan otak terpotong lah tangan terpotong darah dimana-mana celot-celot oh anjir tuh itu itu mirip banget kayak film The Expendables banget Pak jadi ini kayaknya filmnya terinspirasi dengan triloginya The Expendables ya yang diperanggikan oleh Silver Stallone ya dan juga Stallone ini juga berpengar disini ya itu adalah sebagai King Shark itu menurut gua adalah kartel dimana itu mirip banget sama Groot ya hampir-mirip sama Groot jadi ini karakter CGI tapi ini bener-bener menonjol nah seperti itu makanya disini ketika gua melihat di Suicide itu banyak banget adegan yang menurut gua tuh oh my god the best banget sih ini yang gua suka dari film disitu mereka itu kebanyakan karakter tapi mereka bisa menjelaskan nah gua lebih suka Shudra dari yang disini berhasil menggait semua aktor-aktornya yang awalnya mereka itu adalah karakter yang gak penting mereka tiba-tiba di tengah-tengah ending sampai ending pun jadi karakter yang penting nah jadi kita tuh berdiri sama karakter-karakternya nah seperti itu dan dari misinya ini ya jadi ya gua jelaskan sini ya mereka akan pergi ke Corto Maltese yaitu Corto Maltese adalah negara berpulau kecil di Amerika Selatan selama setahun terakhir negara itu dibimbing oleh keluarga besar yang bernama keluarga Herera tetapi sepekan yang lalu Jenderal Silvio Luna dengan tangan kanannya Mayor Jenderal Matthew Suarez mengambil ahli pemerintahan Corto Maltese dalam kudeta militer yang kejam akhirnya seluruh keluarga Herera digantung dalam eksekusi publik meskipun Amerika Serikat tidak membenarkan ekstres resim Herera mereka non antagonis terhadap Amerika Serikat tetapi Jenderal Silvio Luna yang sangat anti terhadap Amerika misi mereka adalah harus pergi ke Jotunheim untuk mengacurkan proyek Starfish dan menyingkirkan kepemilikannya di tangan Jenderal Luna karena bisa menjadi potensi sebagai penjara besar bagi Amerika dan dunia caranya adalah mereka harus menculik seorang yang bernama Gaius Griff atau disebut sebagai The Thinker yaitu dia itu adalah ahli genetika yang bertanggung jawab atas proyek Starfish dan selalu terlihat di klub malam La Querida Amable ya itu adalah misi mereka untuk pergi ke Jotunheim untuk menculik si Gaius Griff untuk masuk ke dalam proyek Starfish nah ini yang belum tau ya jadi film ini tuh belum dari awal tuh mereka tuh sangat-sangat saintifik tapi ada politiknya jadi mereka tuh bawa-bawa negara lah bawa-bawa presiden Korto Maltis juga jadi gini ya kalau kalian belum tau ya proyek Starfish itu adalah semua proyek yang dimana dari awalnya itu dikisahkan bahwa Amerika lah Amerika yang sudah menemukan adanya alien bentuk bintang laut nah seperti itu dan yang ini yang dinamakan proyek Starfish awalnya adalah Amerika sendiri yang menemukan kemudian para astronaut Amerika yang berhak yang justru membawa Starfish ini ke bumi tiba-tiba proyek Starfish ini udah kacau karena aliennya sendiri yaitu adalah si Starro ini ya si Starro ini ya si Starro ini langsung mengeluarkan anak buahnya dan langsung menembelkan intangnya kepada para astronaut-a astronaut ini sehingga dia langsung turun ke bumi dan langsung ditangkap oleh Amerika dan juga Korto Maltis akhirnya Amerika dan Korto Maltis ini bekerjasama untuk mengembangkan proyek Starfish agar tidak terjun ke dunia manusia dan untuk diteliti lebih lanjut sebagai bahan eksperimen nah jadi seperti itu tapi setelah itu proyek Starfish ini akhirnya jatuh ke tangan General Luna karena dia itu sangat ingin menganggap senjata ini adalah senjata paling berbahaya dan juga senjata proyek Starfish ini akan digunakan untuk melawan Amerika karena bagi dia Amerika adalah negara yang sangat-sangat brengsek dan juga perlu untuk dihancurkan dengan senjata apapun makanya Korto Maltis ingin memanfaatkan proyek Starfish untuk menjadi senjata besar mereka untuk menghancurkan Amerika itu adalah sisi politik yang bener-bener the best banget sih makanya gue suka banget dengan ada yang mereka itu membawa-bawa nama Amerika membawa nama-nama negara apalagi sampai tujuh ke politik ini gue bagus banget sih mohon maaf nih ini the best banget ini kuncinya udah mulai bagus nih makanya dalam misi ini mereka dikirim dan dibagi menjadi dua tim di siswa squad ini oke tim yang pertama yaitu adalah Savant Blackguard Captain Boomerang Colonel Rick Flag Mongel Javelin TDK atau The Disciple Kid Weasel dan juga Harley Quinn ya beberapa anggota ini adalah tim satu dari siswa squad yang didugaskan untuk pergi ke Korto Maltis oke dan setelah tim pertama ini maju ya tim pertama ini maju dengan dipimpin oleh Colonel Rick Flag ternyata misi mereka gagal karena ternyata salah satu tim mereka yaitu adalah Blackguard sudah menjual mereka alias mengkhianati mereka oke tapi disitu Blackguard juga mati dan alasnya mereka para tim satu ini sudah terbunuh salah satu karena serangan militer oleh tentara Korto Maltis dan seperti itu setelah tim satu ini sudah mati semua pak jujur aja teknis ini maju grafinya mohon maaf nih bagus banget sih dan juga banyak banget adegan dimana gor-gor parah terutama TD Gate The Disciple Gate itu menurut gue itu kaget sih menurut gue sih pada saat dia beras itu tangannya udah mulai bisa patah-patah ya dia pisah di tubuhnya itu 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 konyol sih konyol banget sobat jadi jadi semuanya ini anggota-anggota yang tim satu ini menurut gue tuh sangat-sangat sangat tolol sih mereka mendara jeblar 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 si Weasel pak Weasel tuh gue liat dia tuh adalah musang ya musang-mutan gitu loh Weasel nih konyol parah sih gue liat sih anjir dia tuh cuma terjun doang mati pak mati dia hey Weasel mati I repeat Weasel is dead itu itu ngakak sebenernya gue sih jadi aduh 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 parah parah jadi gue kira nih Weasel akan jadi character yang bener-bener gimana gitu tapi ingatnya dia udah mati di awal-awal cuma kira-kira terjun doang anjir aduh nah ketika tim satu ini mati kecuali si culinary collector Harley Quinn yang selamat dari isiden tersebut akhirnya tim ke-12 berhasil diluncurkan untuk menjadi backup timnya yaitu adalah Bloodsport Peacemaker Redcatcher 2 King Shark dan juga Polkadot Man ya ini adalah anggota tambahan sebagai backup untuk tim 2 Suicide Squad oke jadi yang tim 2 ini seharusnya mereka itu adalah sebagai untuk penyusupnya dan tim 1 sebagai pengali perhatiannya sebenernya seperti itu rencana mereka tapi ternyata mereka udah ketawa duluan karena si Blackguard itu sudah menjual mereka sudah mengkhianati mereka mengasih tau lokasi mereka akhirnya yaudah lah hancur semua misinya jadi singkat cerita ya ini Rick Flag akhirnya diculik oleh tentara Corto Maltese ya dan juga Harley Quinn juga ditangkap juga oleh tentaranya General Luna untuk dibawa ke Corto Maltese di daerah kota ya karena General Luna ini akan memanfaatkan si Harley Quinn ini sebagai kunci untuk melawan Amerika Serikat karena dia udah melihat semua berkas-berkas yang dimiliki oleh Harley Quinn karena dia pernah bergabung ke Suicide Squad dia pernah melawan Justice League dia pernah melawan berbagai macam ancaman di Amerika Serikat sehingga General Luna menganggap bahwa Harley Quinn ini adalah musuh bagi Amerika Serikat jadi seperti itu makanya disini benar-benar adalah hal politik yang benar-benar bagus dan juga untuk aktor yang memperankan si General Luna ini ya oh my god oh anjir gue bilang muscle dan juga The Sexist Man Alive itu dapat banget disini pak jadi Wanya barang yang udah bentuk dia sebagai orang romantisme itu udah dapet semua dan juga kisah cinta antara Harley Quinn dengan General Luna ini sangat-sangat gimana ya 1-2 shotnya terus semua sinemagrafinya main banget disini pak color gradingnya oh the best color gradingnya udah main disini pak dan juga banyak banget adegan yang menurut gue itu sangat romantik nah ada adegan romantik dimana ini tidak dipaksakan jadi kelihatan banget Margot Robbie sama si aktor yang memperankan General Luna ini mereka betul-betul ada chemistry dan juga oke lah mereka melakukan secara profesional karena mereka adalah aktornya disini ya tapi kalau mereka hanya sebagai aktor itu gak akan dapet karena tidak adanya chemistry jadi disini gue bisa menilai bahwa mereka sebelumnya ada pembangunan chemistry yang akhirnya itu scene itu menjadi hidup pak nah ya seperti itu makanya ketika mereka berhubungan sebagai suami istri dan juga mereka gini-gini itu gue bagus banget sih bagus banget mereka berkencar segala macem lu tau gak ada sih dimana ketika si General Luna sama si Harley Quinn mereka lagi pegang tangan juga mereka itu ada di sebuah jembatan yang kameranya itu dari bawah ke atas terus ada mentari langit itu oh my god kayak sunset gitu ah anjir itu bagus banget pak sumpah itu mengingatkan gue kayak scene-nya Aladin live action dan juga scene-nya Titanic itu jadi satu wah anjir gila parah banget bagus jenis sumpah bagus banget gue sumpah gue suka color gradingnya nah gue harus puji editor-editornya dan juga subtitle-editornya yang berhasil mengarahkan mereka oke the best lah makanya di success squad ini mereka itu sudah di sudah menjadi film record tercepat di dunia lah di success squad ini makanya mereka dikasih Rotet Tomatoes 98% bagus banget bagus banget oke lanjut dan ketika siswa squad ini berjalan akhirnya tim-tim yang berhasil selamat ini itu adalah tim 2 tim 2 ini akhirnya berusaha menyelamakan Rick Flag dan juga Harley Quinn untuk pergi ke Quarter Maltese untuk mengalahkan si General Luna tersebut tapi ternyata di tengah-tengah misi akhirnya Harley Quinn ini membunuh General Luna karena dia sudah menambahkan informasi bahwa General Luna akan menceritakan Amerika sebagai bahan percobaan dia untuk melepaskan Project Starfish karena dia tahu bahwa Project Starfish ini akan bisa dikendalikan oleh The Thinker karena dia sudah menyewa The Thinker ini selama ketika Amerika sudah membawa Project Starfish ini ke bumi dan seperti itu makanya The Thinker ini sebagai orang yang mengawasi dari Project Starfish dan seperti itu makanya tim sesuai squad akan menjemput si Gaius Griff untuk menjadi perantara mereka agar untuk mengancurkan Project Starfish oke jadi seperti itu oke lanjut singkat cerita kita menambahkan Origins ya dimana kita melihat Bloodsportnya kita sudah tahu bahwa Bloodsport ini adalah orang yang menembak Superman dengan peluru Kryptonite oke dan dia sudah berhasil membuat membuat Superman sekarang makanya dia berhasil dimasukkan ke dalam sebuah penjara yang bernama Bell Rift untuk menjadi anggota tim sesuai squad dan awalnya gue kira Bloodsport ini adalah kartunya biasa-biasa aja gitu ya tapi tinggal dia itu adalah leader dari tim ini pak oke dan kalau kita bandingkan dengan sesuai squad pertama itu kan leadernya kan adalah Deadshot kan ya dan disini tuh sudah diganti oleh si Bloodsport gue gak tahu kenapa Deadshot ini tiba-tiba diilangin mungkin karena secara script ya mungkin saya cerita Deadshot ini sudah dibebaskan dari penjara karena dia sudah berhasil melaksanakan misi yang pertama yang di sesuai squad pertama yang ada jokernya tuh ya seperti itu kemungkinan seperti itu karena disini tidak dijelaskan dari anggota sesuai squad yang dulu-dulu pak Killer Croc dimana Katana dimana oke terus Deadshot dimana ini gak dijelaskan sama sekali ini adalah kelemahan dari sesuai squad kalau mereka ingin menggarap ini sebagai sequel makanya banyak orang yang menganggap bahwa film ini adalah hasil ribut dari sesuai squad yang pertama kadang mereka menganggap bahwa sesuai yang pertama itu adalah film yang gagal pak makanya seperti itu makanya ya saya banget sih makanya itu gak kok gak dijelaskan gitu loh kecuali kalau mereka menjelaskan oh mereka sudah dibebaskan atau mereka sudah dibindahkan ke penjara lain mungkin ya tapi yaudahlah gak tahu lagi lah gue harus ngomong apa oke makin lanjut dan ketika singkat cerita akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Rick Flag dan juga Harley Quinn ya jujur gue lebih suka adegan ketika mereka menyelamatkan Rick Flag ketika mereka ada di hutan disebut ya mereka membunuh semua tentara-tentara itu dengan cara random pak dan gue lebih suka King Sharknya King Sharknya disini bukan bener-bener kayak Groot yang kayak cuman I am Groot I am Groot dia bisa berbicara dan juga penokohan disini konyol pak King Shark tapi kita juga mendapatkan hal yang sadis yaitu ketika dia ketika kita melihat adegan dia memakan orang dia memakan orang dengan lahapnya juga ada darah dimana-mana terus dia menggigit ada cipran darah pra-pra bagus sih bagus banget sih dan juga gue menambahkan Polkadot Man Polkadot Man disini oke Polkadot Man ini adalah aktor yang dimana dia tuh udah berbagai multiverse dia udah harap pak dia udah muncul di Marvel dia udah muncul di DC pak tapi dia kebanyakan tuh muncul di DC jadi dia tuh pernah munculnya di The Flash season ketiga sebagai Abracadabra sebagai villain dan juga dia tuh pernah muncul di The Dark Knight oke debut pertamanya di era DC sebagai anggota dan anggota kepolisian yang menyamar untuk sebagai anak goya Joker nah seperti itu terus yang di Marvel dia ada di Ant-Man sebagai tokoh sambingan nah sebagai tokoh lawaknya disitu ya di Ant-Man tapi di Ant-Man menurut gue dia tuh kurang dapet ya di Ant-Man karena dia minim banget dialog dan juga minim banget kemunculannya nah seperti itu oke lanjut disini ya ini adalah bener-bener acting yang bener-bener bener-bener gue oh my god Polkadotman yang bener-bener bagus sih kita mendapatkan Origins dimana dia tuh sebenernya adalah superhero Polkadotman ini dan juga ketika awal dia kita bisa menjadi Polkadotman kita bisa mendapatkan bahwa dia itu sama ibunya ibunya adalah seorang ilmuah di Star Labs oke dia juga ibunya ini punya ambisi untuk menjadikan anak ini sebagai superhero oke dengan kekuatan Polkadotman seperti itu tapi ternyata setelah abisnya itu udah mulai tumbuh dan juga anaknya sudah mulai diberi power dengan kekuatan saintis ya akhirnya ibunya merasa waduh anak gue gagal karena potensi sebagai superhero gagal ya nah akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara Bell Rift ya gue kasihan sih dengan Polkadotman dengan orisi seperti itu makanya gue dapet banget tapi tapi ya tapi tapi kita gak dibilangkan scene-scenenya jadi kita tuh hanya dibilangkan monolognya aja sih jadi menurut gue sih kurang dapet sih karena kita hanya dibilangkan monolognya aja dan gak dibilangkan flashbacknya bagaimana nah kedua kita juga menambahkan orijennya si Bloodsport kita udah tau bahwa Bloodsport itu di awal dia itu muncul dia itu sangat takut banget dengan tikus dia takut banget sama tikus gue konyol banget ini orang udah sangat tapi takutnya sama tikus sama aja lu ngeliat salpam atau gak orang yang ngejip dengan berbadan tempal tapi dia tuh takut sama kecowak nah itu makanya ya sayang banget tapi menurut gue ada momen dimana tuh ini orang sebenarnya pengecut seperti itu makanya tapi disini gue bagus gue suka jadi kita udah tau bahwa tinggalnya Bloodsport kenapa dia takut sama tikus itu dikarenakan dia dari kecil itu sudah dihukum sama ayahnya ya akhirnya yaudah dia langsung dihukum dengan dimasukkan dalam peti yang isinya tikus-tikus kelaparan aduh itu mohon maaf ini bener-bener hal yang sadis sih mana orang tua itu orang tua bangsa aduh aduh parah tapi kita udah dapet development karakternya itu bagus cuman ya itu kelemahannya adalah kita hanya dibelarkan sebagai monolognya kecuali Redcatcher 2 oke Redcatcher 2 gue kira itu adalah karakter yang penting dan cuman sebagai SJW doang ya mohon maaf nih tapi ya tapi tapi semua kegelisahan gue itu akhirnya hilang setelah gue melihat Redcatcher 2 itu udah banyak banget penokoannya sangat-sangat bagus banget disini pak disini kita dilihatkan bahwa si Redcatcher 2 itu ketika dia itu menambah kali punya kekuatannya itu ya ternyata dia dari awal dia dari kecil dia sudah dididik oleh ayahnya itu Redcatcher pertama yang suka mengandalkan tikus dan juga menggunakan tikus-tikus ini sebagai kekuatan yang dia untuk mengatakan kriminalitas dan juga melakukan perabokan bank dan sebagainya makanya disini sebagai Redcatcher 2 nah Redcatcher 1 itu dia itu mati karena mungkin serangan cantung ya akhirnya senjata itu senjata yang untuk memanggil semua tikus itu akhirnya diberikan oleh si anaknya ini nah jadi seperti itu makanya Redcatcher ini menurut gue adalah origin yang sangat-sangat sedih karena kita diperlihatkan origin-nya atau juga ada adegan flashback-nya dan Peacemaker nih oke Peacemaker ini menurut gue ini adalah karakter yang sangat-sangat menonjol di Suicide Squad Team 2 ya jadi Peacemaker ini ketika gue melihat itu ya dia sebagai villain ya dia sebagai villain dan juga dari kostumnya itu kotak banget pak dan juga John Cena ya mohon maaf ada adegan ketika dia itu telanjang dada cuma pakai sepak doang ada pak itu ketika si King Shark itu lagi dipocokkan di sebuah hutan jadi memang King Shark itu akan memakan si Redcatcher 2 ini ya lo tau kan King Shark itu adalah mutant yang bener-bener ngeri bakal di the flash ya disini tuh konyol pak tapi ya menurut gue sadisnya disini dapet juga sih makanya kalau gue melihat John Cena pakai sepak doang itu mohon maaf aduh anjir the the big gue iri pak gue pengen bagaimana seperti itu pak aduh mohon maaf tapi gak kesampein ya gak kesampein sepak tapi ya itu lah ada momen ketika John Cena apalagi kita ngomong John Cena waduh John Cena tuh udah mulai terkenal dari zaman gue kecil pak aduh jadi tapi actingnya bagus-bagus banget sih John Cena actingnya menurut gue dia bisa konyol bisa dia kejam juga bisa dia marah juga bisa nah konyol juga dia konyol juga bisa pak waduh bagus-bagus bagus makanya ya itulah itulah peacemaker disini bagus penokohannya dan jujur ketika sering menjelai waktu akhirnya mereka menemukan si The Tinker ini dan The Tinker ini ketika gomlet tuh dia berbeda banget dengan apa yang gue tonton di The Flash kalau di Flash dia tuh adalah Profesor DeVoe oke Clever DeVoe nah kalau disini tuh adalah seorang Profesor juga tapi namanya beda yaitu adalah Gaius Griff oke dan juga ada adegan ketika mereka bertiga quality truck ya si Rick Flag terus Bloodsport sama si apa namanya si Peacemaker ketika mereka keluar itu di belakangnya ada Operation Harley operasi ke Jotunheim nah seperti itu makanya itu menurut gue kreatif sih mohon maaf nih kreatif sih itu namanya aduh itu gue gak tau pake CGI apa tapi jelas itu itu adalah teknis sinemotografi menurut gue tuh sangat-sangat komikal tapi ini formal ini hampir tidak ada di film-film yang yang diadaptasi dari komik duh bagus banget sih bagus banget sih dan juga ketika sampai ending pun oke sampai endimu ketika kita melihat bahwa si Harley Quinn ya Harley Quinn juga tim ini ketika mereka berhasil menerobos masuk ke dalam menara tersebut ya akhirnya projek Starfish ini kita udah tau bahwa mereka menginfeksi semua orang-orang tersebut dengan cara menempelkan semua inang-inangnya ke muka-muka orang-orang itu ya dan juga akhirnya si mereka ini langsung menjadi kayak zombie jadi mereka tuh sekali mereka udah ketempel oleh si Starfish itu mereka tuh udah mati karena kalau itu dilepas maka semua kulit-kulit kepala itu akan ikut terlepas akhirnya mereka mati disitu ya seperti itu makanya ini bener-bener oh my god pada saat ini adalah pilihnya sebenernya itu adalah kelas-kelasnya Justice League sih itulah yang gue tempat disini ya dan ada final ending ya final ending gue melihat oh my god dramatis banget dan juga ketika itu kita udah tau pak bahwa sebenernya Amerika juga terlibat dalam kasus ini karena seperti yang gue bilang dari awal-awal tadi bahwa pertama kali menemukan ini adalah aslo-aslo dari Amerika nah dan setelah itu mereka udah berkom dan udah berkirasama dengan Korto Maltese dan sebetul makanya ketika Amanda Waller mengirim mereka disitu bukan untuk mengajurkan projek Starfish tapi ada alasannya bahwa mereka tuh alasannya untuk mengajurkan projek Starfish dari Amerika ini ya tim Susa Squad ini adalah untuk menutupi aib dari Amerika Serikat karena mereka udah pernah berkomplot dengan Korto Maltese untuk membuat projek Starfish nah jadi sebenernya Amerika juga terlibat disini ya jadi Amanda Waller itu berusaha untuk menutupi semua bukti-bukti yang ada jadi seperti itu makanya dia mengirim tim Susa Squad ini untuk mengajurkan bukti tersebut nah kita udah tau disini makanya disini ada adegan Rick Flag dan juga melawan Peacemaker jadi mereka betul bertarung karena si Peacemaker ini dia tuh hanya ingin menjalankan bisingan doang dari Amanda Waller karena dipercaya bahwa setelah disini berakhir maka hukum penjarah yang hukuman penjarah mereka akan dikurangi 10 tahun nah tapi si Rick Flag dia tuh sangat-sangat teguh dengan terhadap pendiriannya bahwa dia tahu bahwa Amanda Waller ini adalah orang-orang dan juga Rick Flag akan menyebabkan informasi tersebut dalam bentuk diskette ini ke pers karena dia ingin kebenaran yang sudah terbukti justice ini akan terbukti bahwa ya Amerika ini sudah punya campur tangan dengan Kota Maltis dan itu harus dipertanggungjawabkan karena di Kota Maltis semua orang udah mati karena projek Star Wars ini nah seperti itu makanya ada ciri pertengkaran yang pertengkaran yang hebat dan Rick Flag mati dan ketika si Peacemaker ini ketika dia akan ngebunuh si ini ya sampai si Bloodsport ketika dia udah tahu kebenerannya ya akhirnya pak wuh gue liat tuh ada slow motion nah slow motion disini tuh pelurunya tuh pelariknya kaitan bus peluru besar beleng beleng oh bagus sih mohon maaf nih bagus banget sih bagus banget animasinya main pak disini dan sampai ending pun ya sampai ending nih ya sampai ending nih kita dibilangkan bahwa si Starfish ada Starro Starro the Conquerer oke namanya Starro the Conquerer itu adalah nama pemberian dari The Tinker sendiri ya seperti itu makanya ketika gue melihat adegan seperti itu gue melihat wah bagus sih bagus banget dan si Starro ini ya dia tuh kalah cuma di ini tikus-tikus doang dimakan sama tikus-tikus jadi perannya Red Catcher disini bagus banget dan dia sebagai tokoh utama yang punya peran penting pak disini pak nah itu yang menurut gue adalah penongkoan sangat-sangat bagus pak yang awalnya gue kira itu adalah tokoh-tokoh yang biasa aja cuma ada-ada doang yaudah lu ada doang lu cuma main disini oke lah yulah tapi disini semuanya main pak disini pak ini yang gue suka dari Red Catcher 2 dia tuh ada gunanya disini pak lihat seperti itu makanya James Gunn ya gue sel banget dengan dia dan juga semua soundtracknya semua musik-musiknya semuanya ala-ala tors 90-an mereka udah meng-guide musik-musik ini kayak Guardian of the Galaxy banget pak ya seperti itu makanya segala-segala musik-musik era-era 90-an 70-an ini ada banget pak disini seperti itu nah ya disamping itu sih gue bagus banget sih disini sih makanya gaya-gaya film ini kayak gaya-gaya Guardians of the Galaxy karena ya saudaranya adalah GOTG sendiri itu adalah yang menggarap Guardians of the Galaxy sendiri yang makanya kita udah gak kaget dengan formula Suicide Squad ini mirip banget sama kayak mereka seperti itu tapi disini nuansa disini gak hilang ya nuansa disini gak hilang juga disini jadi kita ngerasa banget wah ini film bener-bener bagus sih bagus banget semua story-nya dijelaskan ya dan Peacemaker itu ketika dia mati tuh waduh gue sayang banget sih Peacemaker mati tapi di ending ternyata dia masih hidup pak jadi itu hanya koma hanya koma oke jadi kita gak tau dari di sekelan dia kelanjutin bagaimana di si Peacemaker ini karena katanya Wonder Bros itu ingin menggarap film orijennya dari Peacemaker nah dan seperti itu makanya yaudah kita tunggu aja mengenai Wonder Bros seperti apa tapi yang jelas disini sudah menarik perhatian gue dan juga awalnya gue pikir adalah film ini kayak mungkin kayak formula yang awal-awal ya gitu-gitu doang tapi yang karakter gitu-gitu tapi disini gue harus menepis bahwa semuanya bagus pak disini pak oke bagus banget Starro yang mati gue langsung wah Starro mati karena kita udah di belakang bahwa dia tuh udah budu banyak orang dengan caranya satisfying ketika dia budu banyak orang terus dia menginfeksi sama orang-orang disitu ada momen satisfying pak bagus banget pak disitu pak ya itu sih yang gue dapatkan di The Seasar Squad ini ya dan juga Harley Quinn ini tidak terlepas dari itu dia penokonnya sama Harley Quinn ini dia udah sebagai hero pak disini ya bukan sebagai villain lagi Harley Quinn jadi kita bener-bener Harley Quinn ini bener-bener bukan sebagai anggota yang ancaman lagi mereka itu adalah hero-nya pak disini nah seperti itu ini yang gue dapatkan dari The Seasar Squad ini ya makanya ini jujur aja 2 jam ini 2 jam ini gak mengecewakan gue banget sih seperti itu ya itu aja untuk mengenai video kalian mengenai The Seasar Squad sampai ending pun kita udah tau ya dan juga di post credit scene ya post credit scene nih setelah ending yang credit scene yang udah betul-betul di layar hitam-hitam itu kita tiba-tiba bawa si Weasel nah Weasel ternyata masih hidup pak dan dia tiba-tiba bangun di pulau tersebut aduh ngakakak sih gue anjir Weasel masih hidup sekarang gini deh sekarang gini deh pertanyaannya nih kalau dia mati kok statusnya di pusat kantornya Argus tuh kok dia juga mati alias disease kok gak alive gitu loh kalau dia bener-bener kayak mati sehuri gitu loh itu ngakak sih gue sih gue ngeliatnya anjir lah badak badak aduh seperti itu untuk mengenai The Seasar Squad ya mengenai ending pun gue merasa lega banget seperti itu untuk scoringnya oke kalau gue disuruh membuat scoring seperti film ini ya film ini sangat-sangat bombastis ini gue kasih nilai 10 dari 10 ya alias A oke nah A ya gue kasih nilai A karena The Seasar Squad ini sudah memulai banyak banget karakter tapi semua karakter-karakter ini kita dibilangkan sangat-sangat badass banget dan juga meskipun ini kebanyakan karakter tapi gue salut dengan James Gunn juga penulis scriptnya yang berhasil mengarahkan mereka semuanya ke dalam cerita yang sangat-sangat bagus nah seperti itu makanya gue sangat berharap sih The Seasar Squad ini akan pindah ke sequel berikutnya dan menjadi lebih baik lagi dan juga untuk film-film DC berikutnya gue harapin sih kreator kartu seperti ini atau sutra-sutra seperti ini bisa diakhir lagi ya untuk mengharap film DC lagi karena ya kita harus menyanyi MCU ya karena MCU udah mulai besar banget ya jadi kita DC harus mengejar banget dengan cara yang lain nah dengan cara apa dengan cara kita punya formula lain MCU punya formula jokes DC punya punya formula gore gore dark dan juga sadisme lah waduh itu banget banget lah seperti itu itu mengenai The Seasar Squad oke kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain mengenai The Seasar Squad kalian tulis di kolom kamera di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya ya ini video akan lumayan panjang karena gue sangat enjoy banget dalam film ini dan juga gue udah nonton berulang-ulang dan oh my god feelingnya bener-bener bagus the best oke itu aja untuk beri video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik tabi-tabi kalian semua dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang suka banget dengan The Seasar Squad ataupun juga DC Universe dan juga like video ini sebanyak-banyaknya karena kalau kalian udah like sebanyak-banyaknya maka gue akan lebih semangat lagi untuk membuat video untuk kalian oke sampai jumpa di video berikutnya adios wuu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax